selamat menikmati pada pertemuan yang baik kali ini saya akan membagikan pengalaman yaitu cara memperbaiki lampu hemat energi ini mereknya philip essential 8 watt oke sahabat untuk lebih jelasnya langsung saja kita eksekusi untuk langkah pertama kita akan coba dulu lampu hemat energi ini kita coba dengan menggunakan padding ini ya saya konekkan ke arus PLN saya coba dengan menggunakan lampu yang sudah nyala ini menandakan bahwasannya padding ini ada arus PLN kita coba apakah benar-benar mati oke sahabat ini lampu hemat energi ini mati oke untuk langkah selanjutnya kita buka bagian ini bagian celahnya ini kita buka dengan menggunakan karter kita cari celahnya dengan kita menekan ini cukup menekan ya sahabat menekan dengan pelan kita ongkek ke kanan dan ke kiri ya kayak gini terus kita lanjutkan lagi terus ya kayak ini oke oke sahabat inilah penampakannya dalaman lampu hemat energi oke untuk selanjutnya kita akan coba cek bagian tabung filamennya ini ini kayaknya sudah hitam ini ini hitam total kemungkinan ini mati atau sudah rusak tapi akan kita coba dengan menggunakan alat ini sudah ada pada video saya untuk mengecek drivernya ini kita cek dulu dengan alat ini oke kita cek lagi dengan menggunakan padding hati-hati nyala terlihat nyala alat yang kita buat oke itu menandakan bahwasannya driver lampu hemat energi ini masih normal dalam artian masih dapat kita gunakan untuk langkah selanjutnya kita potong kawat filamennya ini ini ada 4 kawat filamen yang mengait pada pin yang ada pada driver lampu hemat energi ini kita langsung potong saja ya kita potong menggunakan gunting kayak ini bismillah oke oke sahabat ini telah terpotong selanjutnya ini kita lepas seandainya ini masih kuat kita bisa menggunakan korek jadi kita panaskan koreknya kita panaskan ini casingnya ini kayak ini nah kayak ini kalau andaikan ini masih kuat dan ini sudah mudah dilepas untuk selanjutnya kita bersihkan ini bagian atasnya ini penutupnya ini kita bersihkan dengan karter kayak ini oke bagian yang dalam juga kita bersihkan kayak ini oke selanjutnya kita menggunakan bungkus rokok ini dapat kita gunakan karena akan nanti akan kita ganti dengan kaca filament yang model kayak ini oke kita potong bungkus rokoknya ini oke kita ambil seperlunya saja oke selanjutnya kita kasih lem kayak ini selanjutnya kita tutup kayak ini nah ini kayak ini biar merekat selanjutnya kita rapikan dengan menggunakan gunting oke kayak ini kita rapikan dengan menggunakan gunting yang agak kecil oke 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 sahabat ini penampakannya setelah kita tutup bagian tutupnya ini casingnya ini kita tutup dengan menggunakan bungkus rokok selanjutnya kita lubangin ini kita lubangin dari atas sini kayak ini oke nah ini kayak ini oke ini penampakannya setelah itu kita masukkan kaca filamentnya ini ya kayak ini oke sahabat ini kayak ini selanjutnya pada bagian celah-celah ini kaca filamentnya ini ini agak goyang kita kasih abunya rokok ini kayak ini oke selanjutnya selanjutnya kita tetes silim ini ini biar merekat oke nah ini langsung kuat ini tidak goyang ini ini sangat kuat sahabat oke selanjutnya kita pasang kawat filamennya ini ke pin yang ada pada driver lampu hemat energi ini karena kita tidak mempunyai selontongan untuk kawatnya filament ini kita kembali menggunakan bungkus rokok yang tadi kita potong lagi kayak ini oke oke selanjutnya kita kasihkan sini tutup kayak gini sesukupnya saja jangan sampai semua driver tertutup karena sirkulasi udaranya nanti akan cepat panas oke kayak ini kayak ini sahabat selanjutnya kita lilitkan kawat filamennya ini kayak ini dengan menggunakan kantang saja supaya mudah di tiru oke kayak ini saja oke ini kita lilitkan lagi ada pin empat ini oke oke ini penampakannya setelah kita lilit dengan menggunakan tang kecil oke untuk langkah selanjutnya kita kembali tutup kayak ini kita paskan dulu nah ini kayak ini sahabat dan ini penampakannya sahabatku oke sahabat kita kita coba apakah lampu yang kita perbaiki ini sudah bisa bernyala karena kita ganti pada bagian kaca filamennya oke nyala sahabatku terang mantap oke 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 sahabat demikianlah yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.